Pemerintah sudah melakukan pembatasan WNA yang masuk ke Indonesia melalui Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 2 Tahun 2021. Kendati demikian pemerintah memberikan pengecualian bagi pemegang izin tinggal diplomatik, pemegang kitas, dan WNA dengan izin khusus dari kementerian atau lembaga. Pemerintah juga memperketat dengan mewajibkan pelaku perjalanan luar negeri, baik WNI maupun WNA, memiliki Surat Keterangan Bebas COVID-19 berdasarkan hasil RT-PCR dan menjalani karantina. Namun ironisnya, meski memegang Surat Keterangan Bebas COVID-19, Satgas menemukan sejak 28 Desember 2020, 1.214 pelaku perjalanan luar negeri terkonfirmasi positif COVID-19. 1.092 WNI dan 122 WNA Pemerintah saat ini tengah menelusuri bagaimana pelaku perjalanan luar negeri yang sudah mengantongi Surat Bebas COVID-19 Padahal, saya ulangi padahal, semuanya ini membawa Surat Keterangan Bebas COVID-19. Nah, sekarang pertanyaannya apakah mereka ini terpapar tetapi belum terinfeksi atau terpapar selama penerbangan dan ini yang menjadi tugas kami bersama dengan Kemenkes untuk mencari informasi lebih lanjut. Sementara pelaku perjalanan yang positif COVID-19 terbanyak berdasarkan kedatangan dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki, Malaysia, Qatar, Singapura, Jepang, Korea, Hong Kong, dan Taiwan. Untuk WNA positif COVID-19 berdasarkan keluarga negaraan yakni India, Qatar, Jepang, Korea, dan Uni Emirat Arab.